Dan di sana banyak sekali hal-hal yang diharamkan saat berpuasa secara khusus. Yang pertama yaitu dusta dan segala macam yang berkaitan dengan kedustaan. Menipu, memalsukan, memark up, segala macam, bersaksi palsu. Ini adalah mengurangi pahala puasa. Hal ini berdasarkan hadithir wa'id Bukhari dari Abu Hurairah radiyallahu'an. Rasulullah s.a.w. bersabda, Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak manfaat puasanya. Puasa-puasa tapi dusta, ini tidak manfaat. Nah, dan disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar bahwa Qawlu Zur Al-Kadhib. Perbuatan ucapan Zur artinya adalah dusta. Wal'amalu bi'aybi muqtabahu. Dan mengamalkannya maksudnya adalah konsekuensi, amalan-amalan yang mengkonsekuensikan kedustaan. Dan termasuk daripada yang terlarang saat berpuasa, meskipun dia tidak membatalkan tetapi terlarang. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan membatalkan. Tapi mendapat yang lebih kuat tidak membatalkan. Tapi terlarang, mengurangi banget pahala puasa. Ghibah, kemudian namimah. Karena ini perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang selanjutnya itu perkataan kasar, keji, kotor. Perkataan keji, kotor. Yang berkaitan dengan tubuh perempuan bagi laki-laki, tubuh laki-laki bagi perempuan. Ini diharamkan saat berpuasa dan mengurangi pahala puasa. Terutama kita yang sangat berat di zaman sekarang ini adalah media sosial. Maka hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadith rubba sa'im. Haudhu min siyami al-juwa la'atas. Berapa banyak? Berarti banyak. Kerubba itu lilkesrah. Banyak. Dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Banyak dan pasti terjadi. Orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena dia berpuasa tetapi dia meninggalkan yang halal. Puasa itu kan tinggalin yang halal. Makan, minum, bersutubu halal. Kita tinggalkan demi puasa. Tapi mengerjakan yang haram. Terutama maksiat-maksiat mata, telinga. Maksiat-maksiat mata dan telinga. Lihat hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Imam Ibn Khuzaymah. Dalam kitab sahihnya. Laisas siyamu minal akli wa syurba innama siyamu minal lagwi warrafah. Bukanlah berpuasa itu hanya menahan makan dan minum. Tetapi hakikat berpuasa sesungguhnya adalah menahan perbuatan lagu. Lagu sia-sia. Termasuk lagu ghibah, gunjing orang, nyebutin keburukan orang. Kemudian termasuk lagu namimah, mengadu domba. Mengadu domba. Dan subhanallah saya tadi dengar ceramah menarik. Beliau mengatakan, ada syu'mul ma'sia. Ada kesialan dari sebuah maksiat. Ketika mata tidak terjaga, maka lisan pun tidak terjaga. Makanya kan Allah baru firman. Qullil mu'minina ya'udhu min absarihin. Katakanlah wahai, lelaki-lelaki beriman. Hendaklah mereka menundukan pandangan mereka. Gitu juga perempuan. Waqullil mu'minat ya'udhu min absarihin. Dan hendaklah, dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman. Hendaklah mereka menundukan pandangan mereka. Ketika pandangan ditundukan, maka lisan akan terjaga. Lisan akan terjaga. Dan itulah kesialan maksiat. Jadi maksiat itu mengajak kepada saudari-saudarinya. Kata, Siapa? Ada seorang sahabat yang bernama, Saya lupa namanya. Beliau mengatakan, Jika engkau melihat seseorang bermaksiat kepada Allah, Maka ketahui lah maksiat yang dia kerjakan itu Ngajak kepada saudari-saudarinya. Satu maksiat ngajak kepada saudari-saudarinya. Kenapa lisannya tidak berhenti ribah? Karena matanya tidak menundukan pandangan. Kenapa lisannya tidak berhenti namimah mengadu domba orang? Karena matanya tidak menundukan pandangan. Karena dia ngajak. Sama seperti orang main musik. Dari main musik, Berzina. Itu dekat sekali. Musik dengan zina dekat. Musik melakukan kesyirikan. Musik khomer. Itu dekat sekali. Tiga ini. Al-ma'siyah Tadu'u akhawatiha. Maksiat mengajak kepada saudari-saudarinya. Min al-lagwi wal-rafas. Tetapi puasa sesungguhnya adalah menahan Dari perbuatan lagu, sia-sia. Rafas. Rafas kata al-hafid ibn Hajar. Al-asqalani rahimahullah. Yaitu al-kalamul fahish. Ucapan yang kotor keji. Yafhashuhu al-aqlu wal-fitratu wal-wasyarat. Dianggap keji oleh akal yang sehat. Dianggap keji oleh fitrah. Dianggap keji oleh syariat. Ini perkataan-perkataan yang Tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Berkaitan dengan kemaluan. Berkaitan dengan pusar ke bawah. Lutut ke atas. Tidak pantas. Angkatan-ngkatan di grup-grup puasa Para lelaki. Kadang-kadang ngomongin perempuan. Ngomongin poligami. Kebablasan. Ngomongin janda A. Janda B. Janda C. Ngomongin dari 10 tahun yang lalu. Tidak jadi-jadi. Cuma gunturnya saja. Hujannya tidak pernah. Hati-hati. Ini puasa mengurangi pahala. Kemudian Rasulullah S.A. Mersabda. Jika ada orang yang mencelamu Ataupun mengajakmu bertengkar Ucapkanlah saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh Untuk seseorang Berkata kasar saat berpuasa. Berkata kasar, bertengkar, berteriak-teriak. Maka dijauhi ini saat berpuasa. Karena mengurangi pahala puasa. Dan saya ingatkan yang sudah ngaji Harus beda puasanya dengan yang belum ngaji. Dan ingat. Salah satu trik iblis mengurangi pahala puasa seseorang adalah Dia membuat manusia yang berpuasa tersubung Menjadi cepat marah. Karena memang kan lapar haus. Dan itu saya pernah kejadian. Subhanallah. Saya masih ingat sekarang. Saya akan-akan kejadian itu ada di hadapan saya sekarang. Saya waktu itu di depan Kaabah. Hanya sekitar beberapa meter depan Kaabah. Kemudian ada anak-anak tidur depan saya. Anak tidur. Ini waktu sekitar 10 menitan lagi adhan. 10 menit lagi adhan maghrib. Berarti kan dekat sekali. Orang sudah bagi-bagi apa segala macam. Datang seorang laki-laki. Nendang si anak ini. Eh bangun. Bangun. Yang di sampingnya marah. Yang di sampingnya. Dia katakan. Ini bukan hewan. Kenapa ditendang-tendang. Sekarang kita depan Kaabah. Engkau menendang seorang mu'min. Kata dia. Ya akhi. Wahai saudaraku. Ini anak saya. Yang satu yang menasehati tadi. Dia tetap gak mau kalah. Walaupun anakmu tetap tidak boleh seperti itu. Akhirnya kelai. 10 menit lagi sebelum adhan. Di depan Kaabah. Lahawalah walakut. Jadi memang lapar, haus. Terkumpul. Dan itu memang bisikan syaitan. Makanya disebutkan dalam hadis rasu. Jika ada yang ngajakmu bertengkar. Maka ucapkan. Ini saya. Saya sedang puasa. Jadi kalau ngajak. Wah ini kayak kan. Aku puasa. Wah tampar. Eh jangan. Jadi apalagi yang kerja di pasar. Yang kerja keras. Yang kerja keringat. Mati hati. Ini godaan syaitan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radiyallahu'ala'an. Wa idha kana yawmu sawmi ahajikum falayarfuth walayashab. Jika salah seorang dari kalian berpuasa. Maka janganlah dia berkata rafath. Rafath sudah kita jelaskan tadi. Yashab. Kata Al-Hafid ibn Hajar. As-sahab raf'u sawd. Wal jidal. Wal khusumah. Mengangkat suara. Berkelahi. Bertengkar. Itu namanya sahab. Saat berpuasa. Orang berpuasa itu penuh dengan kewibawaan. Penuh dengan ketenangan. Bahkan saat berpuasa. Yang biasanya kita ketawa. Dihilangkan dulu. Karena kita orang berpuasa. Kalau tidak mengerjakan hal-hal ini semua. Maka nanti puasanya cuma dapat lapar dan haus. Mengapa? Karena kita meninggalkan yang halal demi puasa. Tapi masih mengerjakan yang haram. Ini persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah. Tetapi amalan wajibnya ditinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Begitulah gambaran orang yang berpuasa. Tapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wabarakullah fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Terima kasih.